Intro Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Part of Magnetic Network Selamat malam sahabat Sonora Selamat malam juga bagi anda yang menyaksikan lewat Youtube Kang Hongkian dan juga Youtube Sonora FM 92 Jumat malam kita bersama lagi di Feng Shui Malam hari ini bersama dengan Bapak Kang Hongkian Nama saya Daniel Wibowo Dan saya juga akan bersama dengan anda Menemani di malam hari ini Sebelum saya menyapa Pak Kang Sebelumnya mari saya ajak anda dulu untuk bergabung malam hari ini Silahkan kirimkan pertanyaan anda Formatnya adalah Feng Shui Kemudian nama, tanggal lahir dan juga jam lahir anda Ya Feng Shui, nama, tanggal lahir, jam lahir Lalu pertanyaan anda kirimkan melalui SMS atau Whatsapp di 0812-112-9200 0812-112-9200 Kemudian bagi anda yang ingin berbincang langsung secara on air Silahkan ketikan on air dalam pesan anda Nanti akan kami hubungi untuk langsung berbincang bersama dengan Bapak Kang Hongkian Oke, mari kita sapa sekarang Bapak Kang Hongkian, selamat malam Selamat malam Juragan Daniel Selamat malam sahabat Sonora Dimanapun anda berada Sukses anda selalu Kami harapkan Oh tidak Tidak Karena Kita bertemu untuk kesuksesan sahabat Sonora Dimanapun berada juga kan Jangan salah sangka Kesuksesan saya juga boleh gak Pak Kang? Oh boleh 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 Kok iya kok agak ketengan sukses saya itu Baik Pak Kang Bagaimana di hari Jumat ini setelah Mulai kembali padat Jakarta Ya kan Bilihat kemacetan sudah mulai muncul Mudah-mudahan ekonomi segera menggeliat Harga-harga barang komoditas Kebutuhan sehari-hari Mudah-mudahan kembali segera normal Normal kembali Ya kan Emang selama liburan kemarin yang berubah di kehidupan Pak Kang atau Pak? Eh Harga jengkol mahal kelihatannya Oh iya-iya Peti Peti hilang dari pasaran Kita tunggu ini beberapa hari lagi nih biar Jengkolnya mulai muncul lagi Jadi kita kemarin masih membahas tentang yang Ini 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 minggu kelima Kita membahas Ufulingman ya Lima Pintu Keberuntungan Nah kemarin-kemarin kita udah Membahas Apa itu Kepandayan Belaya Pengetahuan yang kita dapatkan dari pembelajaran dan juga pengalaman Ya daripada kepandayan dan pengetahuan itu sendiri Ya Kemudian kita juga berbicara mengenai Tidak ada bedanya Bahwa hok itu adalah fitnah Dan kebijakan kebajikan Kita belajar dari sejarah mengenai kesetiaan Cien yang mengakibatkan adanya bacang dan pengkhianatan Cien Rui yang terhadap YV yang juga akhirnya adanya cakwe yang digoreng untuk menandakan ketidaksenangan kemarahan rakyat terhadap pengkhianat Artinya kebajikan merupakan salah satu akar Salah satu pijakan Bagi kita untuk merengkuh keberhasilan yang sejati Nah oleh sebab itu juragan saya Tidak henti-hentinya mau menjelaskan dari dasar dahulu Agar nanti setelah kita memasuki pembahasan mengenai Ini yang lima unsur dan penataan rumah Agar kita memperoleh kunci yang pas Untuk membuka ke semua pintu demi kesuksesan kita Maka saya mau menekankan sekali lagi Bahwa kepandayan itu memang merupakan bawaan lahir Kalau kita berbicara energi Maka kepandayan bawaan lahir itu tidak ubahnya dengan energi vital Apa energi vital pada makhluk hidup? Ya lima unsur yin yang tidak lain adalah organ jantung Ya liver, paru, khusus besar, limpa dan juga ginjal Dia adalah organ vital Nah kalau organ vital ini merupakan sumber daripada energi Kalau energi daripada yin tidak kuat Maka dia tidak akan bisa mensurvot yang Energi yang kita pakai sehari-hari untuk bekerja Dengan kata lain energi yang itu harus memperoleh dorongan Dukungan dari yin yang ada di dalam Dan yang itu juga harus bisa mampu menjaga yin Jadi jangan mentang-mentang Kita merasa punya tenaga besar kita habiskan Kalau kita terlalu pelelahan maka yin kita juga akan lemah Nah dalam konteks mencerdaskan pengalaman Maka energi yin ini adalah merupakan timbunan dari pengalaman juga kan Dan timbunan daripada pengalaman ini Akan dipakai sebagai bagaimana kita mengambil langkah ke depan Sebagai parameter dan sumber daya Bagi kita untuk beraktifitas meniti kehidupan dari muda hingga tua Nah artinya apa? Artinya pengalaman membentuk sebuah imajinasi Ya imajinasi yang akan kita pakai untuk membuahkan sebuah karya nyata Dan padahal imajinasi itu sendiri Ya adalah yinci Ya ada di dalam Nah kalau kita berbicara juga kan Kecerdasan Kan merupakan bawaan lahir Artinya bayi lahir udah membawa kecerdasan Sehingga tidak mengherankan kalau kita melihat anak-anak juga kan Itu selalu berimajinasi Ya Kita melihat ada anak yang asik ngobrol sendirian Seolah-olah dia lagi ngobrol dengan sesuatu gitu kan Kadang-kadang kita juga melihat dua anak lagi mengobrol Entah apa yang diomongin Karena kita nggak tahu bahasanya Ya 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 Mereka Nah cocok itu Jadi Imajinasi anak itu udah terbentuk Sejak muda Nah artinya dalam konteks ini Sebelum kita lanjut Saya prihatin Sebetulnya terhadap Orang tua yang suka Nakutin anak Jangan ke tempat sana Gelap nanti ada hantu Hati-hati jangan ke situ Jangan keluar jalan Bukannya dibilang ada kendaraan Nanti ada pak polisi Kamu ditangkap Jadi image terhadap polisi Jadi jelek ya Ini kan gak bagus Kemudian anak itu jatuh Bukannya Dia bilang lain kali hati-hati Lihat jalanan Jangan ke sandung batu Dia bilang ini ada katak jahat Ya kan Nah Dipukul lah itu batu Dia bilang ini katak jahat Udah gitu Kalau anak nangis Bukan dikasih pemahaman Diajak pergi Beli makanan Sehingga tidak heran Kalau setelah dewasa Banyak orang dewasa Yang banyak menghadapi masalah Dia merasa begitu tertekan Larinya ke makanan juga kan Akhirnya obesitas Jadi kebiasaan-kebiasaan gini Merupakan habit yang seharusnya kita buang Jangan ada deh Karena kita sebaiknya mendidik anak Dari semenjak dini sekali Dari usia dini Dengan lingkungan yang baik Bagaimana Membentuk anak ini Memiliki daya juang Dan kebandirian Dan daya juang Maksud saya yang baik Ya Sehingga Kalau kita memperkenalkan Anak kecil dari semenjak dini Bagaimana Orang tua Misalnya mencari uang Sekedar tahu Ya Dia akan juga berpikir Bahwa kalau Dia membutuhkan sesuatu Dia harus berusaha Tidak dengan menyodorkan tangan Ya Tidak menjadi seorang yang diajarkan Untuk meminta-minta Betul Ya Nanti mentalnya rusak Ya Ya Jadi bagaimana Kita mendidik supaya Imajinasi anak Berkembang dengan baik Dan membentuk pengalaman Sehingga dewasa Tetapi Sebagai orang dewasa Kita juga harus paham Juga kan Ya Jangan sampai Pengalaman yang berharga Itu kita ulang terus-menerus Kalau kita Membuat satu kekeliruan Ya kita perbaiki Karena kalau tidak Itu berarti Kita hobi Menerjunkan diri Kedalam lubang sumur Sumur yang sama Itu pengalaman yang sia-sia Nggak ada guna Ya Karena pengalaman menjadi sia-sia Balik lagi juga kan Kita berarti Menyalahi Oh Fuliman tadi Lima pintu Keberuntungan Salah satunya Seperti yang Selama ini Kita dengar Hock Begitu Merajalela Ya Ini kan Fitnah Kemarin kita Dibilang Kalau fitnah Nggak mungkin Orang yang benar Memfitnah Orang yang Nggak benar Yang salah Selalu yang Jeles Memfitnah Orang yang Bijaksana Betul Ya Jadi Itu bertentangan Dengan Ajas Kebajikan Padahal Apapun yang Kita lakukan Kita berusaha Untuk berumur panjang Kita berusaha Untuk menjadi Orang yang Bersuksesan Kaya Makmur Kita mau Sehat Tapi Nggak berkebajikan Nggak ada guna Karena Dengan Tidak ada Kebajikan Kita Mengumber Yangci kita Dan merusak Inci kita Ya Kalau sudah Begitu Keropos benak Dan keroposlah Juga Fisik kita Jadi Kita harus Belajar Bagaimana Kita Berlaku Cerdas Nah Ada Tiga hal Ya Untuk kita Berlaku Cerdas Baik Pak Kang Tiga hal Untuk berlaku Cerdas Menurut Bapak Kang Hongkian Apakah Kita akan lanjutkan Setelah Jadi silahkan Terus dengarkan Feng Shui Malam hari Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hong Shui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Anda Masih Mendengarkan Sonora Part of Magentic Network Dalam Feng Shui Malam hari ini Episode hari Jumat Tanggal 14 Juni 2019 Saya bersama dengan Bapak Kang Hongkian Pak Kang Nadi sempat terputus Tentang Tiga Kecerdasan Betul Pak Kang Betul Sekali Tiga Cara Atau Ciri Bekerja Kecerdasan Tapi Kita Sudah Paham Juragan Juga Paham Bahwa Pengetahuan Itu Sifatnya Energinya Yang Pengalaman Itu Yin Jadi Keseimbangannya Ada Kalau Kita Memanfaatkan Keduanya Pengetahuan Baik Itu Yang Bersumber Dari Kelahiran Ataupun Yang Kita Kemudian Dapatkan Dari Pengetahuan Formal Ataupun Informal Dengan Pengalaman Yang Kemudian Di Dalamnya Ada Imajinasi Seperti Tadi Saya Katakan Maka Keseimbangannya Akan Memujudkan Yang Kebajikan Dan Kebijaksanaan Artinya Kalau Kita Bersikap Cerdas Artinya Kita Harus Selalu Berusaha Mempertebal Pengetahuan Kita Tapi Juga Tidak Pernah Mengabaikan Pengalaman Naluri Kita Sebab Seringkali Dalam hal Berbisnis Logika Bisnis Aja Belum Tentu Bisa Menyukseskan Kita Juga 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 Oke Yang Paling Parah Itu Di Tahun 98 Dimana Logika Bisnis Hilang Yang Ada Adalah Naluri Bisnis Kalau Kita Bisa Memanfaatkan Keduanya Maka Kita Akan Berlaku Bijak Di Dalam Menghadapi Segala Hal Termasuk Prospek Bisnis Itu Sendiri Nah Kalau Kita Bisa Begitu Artinya Kita Sudah Menuju Kepada Profesionalisme Sikap Yang Praktis Dan Juga Objektif Oke Nah Sikap Yang Mana Sikap Yang Berorientasi Tentunya Pada Keuntungan Dengan Meminimalkan Bahkan Memantangkan Kerugian Ya Nah Sikap Bijaksana Ini Tentunya Harus Bisa Menunjang Kecerdasan Percaya Diri Ya Jadi Kalau kita Percaya Diri Kita Tidak Akan Mudah Terkontaminasi Deraan Bersifat Apapun Termasuk Yang Negatif Destruktif Sehingga Tidak Mudah Terhasut Untuk Melakukan Hal-hal Bahkan Yang Tidak Logis Dan Tidak Masuk Nalar Sekalipun Sehingga Pertimbangan kita Juga menjadi Tajam Tidak Arogan Mau menang Sendiri Sehingga Kita Dapat Menjunjung Etika Kaedah Dalam Berbisnis Karena Bisnis Sendiri Memiliki Kaedah Yang Kita Tidak Boleh Langgar Sehingga Kalau Kita Bisa Demikian Kita Bisa Selalu Siap Untuk Mengalah Tapi Untuk Demi Kemenangan Demi Keuntungan Di Kemudian Hari Maka Sikap Cerdas Yang Dimaksudkan Di Dalam Uvo Liman Adalah Sikap Cerdas Yang Gemar Menimba Pengetahuan Percaya Diri Dan Praktis Objektif Sikap Profesional Yang Berajaskan Keseimbangan Dalam Konteks Ini Sebelum Kita Lanjutkan Pada Minggu Depan Saya Mau Bertanya Kepada Juragan Ada Satu Cerita Ada Seorang Menteri Di Zaman Kerajaan Dahulu Yang Memiliki Tiga Ekor Kuda Ya Tapi Juga Si Rajanya Punya Tiga Ekor Kuda Tiga Tidanya Punya Kualitas Yang Sama Kualitas Satu Ada Kualitas Dua Ada Kualitas Tiga Ada Jadi Selalu Diterpetanikan Kualitas Satu Yang Dimiliki Oleh Raja Bertahdi Dengan Kuda Kualitas Satu Miliknya Menteri Yang Begitu Juga Yang Kualitas Dua Dengan Kedua Ketiga Dengan Ketiga Selalu Si Menteri Kalah Oke Nah Bagaimanakah Supaya Si Menteri Ini Bisa Menang Juga Kan Gimana Bisa Menang Pak Inilah Kalau Kita Bersandar Kepada Ulf Lingman Dengan Kecerdasan Yang Bijaksana Yang Mengandalkan Yin Chi Demi Sebuah Yang Chi Ya Ada Satu Keseimbangan Dimana Keseimbangan Tadi Membentuk Profesionalisme Dan Ini Diajarkan Oleh Sunpin Ya Seorang Salah Satu Cucu Daripada Sunwu Yang Membuat Sunse Ya Jadi Buku Perang Sunse Sunwu Punya Cucu Yang Namanya Sunpin Dia Dia Bilang Sama Si Menteri Kalau Kamu Mau Menang Gampang Tandingkanlah Kaisar Punya Kuda Pertama Kualitas Pertama Dengan Kualitas Ketiga Jadi Si Menteri Keluarin Kuda Kualitas Ketiga Diaduk Dengan Kualitas Yang Pertama Dari Raja Siapa Yang Raja Raja Kemudian Kualitas Kedua Raja Keluar Ditanding Dengan Kualitas Kesatu Dari Menteri Siapa Yang Menang Menteri Menteri Kemudian Kualitas Yang Kaling Ketiga Yang Terakhir Dari Raja Ditanding Dengan Kualitas Kedua Menteri Siapa Yang Menang Menteri Berapa Kali Menteri Menang Dua Pinter Itulah Kecerdasan Yang Bijaksana Kecerdasan Yang Tidak Mengabaikan Imajinasi Demi Ufulingman Kita lanjutkan Minggu depan Karena Ini Merupakan Pembahasan Awal Bagaimana Nantinya Kita Mempersiapkan Diri Membentuk Karakter Yang Handal Untuk Menghadapi Masa Depan Yang Merenggut Masa Depan Yang Lebih Cerah Dan Berkesuksesan Hidup Kehidupan Kesuksesan Yang Sejati Baik Wih Menarik Oke Pak Kita Bisa Mulai Tanya Jawab Sekarang Kenapa Tidak Kita Mulai Saya Menuju Ke Singapura Bukan Jauh Banget Namanya Jingkai Jingkai Itu kira-kira Laki-laki-laki Perempuan Nah Itu Saya Saya Juga Nggak Yakin Itu Ya Jadi Moknya Apa Laki Atau Perempuan Aduh Tidak Disebutkan Gambarnya Laki-laki Tapi Siapa Tau Ini Suaminya Mungkin Gimana Kita Menunggu Jingkainya Untuk Konfirmasi Dulu Boleh Kemudian Dari Bapak Atau Ibu Jingkai Selamat Malam Ada Valen Patrisia Valen Patrisia Ini Mestinya Perempuan Doang Ya Perempuan Ya Kan Valen Sayang Oko Koe Kerung Bukan Atau Kita Ganti Jadi Karokean Gimana Atau Karokoean Karokoean Palen Patrisia Ini Perempuan Tanggal Lahirnya 20 Februari 2001 20 Februari 2001 Ya Oke Jam Lahirnya Ini Jam Satu Lewat Tiga puluh Dini hari Pagi hari Jam Satu Lewat Tiga puluh Tiga puluh Ya Ini Bertanya Tentang Rencana Kuliah Di bidang Apa Kemudian Kesehatan Dan juga Leadershipnya Seperti apa Leadershipnya Bagus Ya Kalau Patricia Kelemahannya Cuma Di Disiplinnya Aja Ya Kemampuan Kepemimpinannya Bagus Semangatnya Bagus Ambisinya Bagus Ya Naluri Bisnis Bisnisnya Memadai Sehingga Kesimpulannya Valen Adalah Seorang Bisnismen Yang Tergolong Ideal Hanya Saja Untuk Memulainya Karena Valen Inisionya Ular Tentu Tidak Baik Kalau Memulai Pada Tahun Babi Yang Ciong Besar Ini Jadi Tundalah Hingga Berganti Ke Tahun Tikus 2020 Pertanyaan Berikut Kuliah Di bidang Apa Kuliahnya Kuliahnya Cuma Yang Tidak Boleh Adalah Berunsur Api Dominan Dan Yang Berunsur Campuran Api Dengan Logam Selebihnya Silahkan Api Dominan Gak Boleh Api Dan Logam Gak Boleh Ya Ada Lagi Yang Ditanya Silahkan Kesehatan Kesehatan Gak Masalah Cuma Minumnya Agak Kurang Harus Diperbanyak Dan Makannya Sebaiknya Teratur Makanan Yang Disukai Oleh Valen Itu Kebanyakan Yang Asem Tolong Dikurangi Juga Karena Lambungnya Gak Bagus Nanti Kalau Lambungnya Kena Masalah Itu Akan Bebalik Sesek Napas Ganggu Ke Paru Paru Dan Jantung Jadi Padahal Paru Dan Jantungnya Bagus Jadi Yang Asem Tolong Dikurangi Baik Kita Jeddah Dulu Pak Oke Baik Sahabat Sonora Valen Patricia Sudah Kita Jawab Pertanyaannya Siapakah Yang Yang Kami Jawab Selanjutnya Tunggu Saat Lagi Masih Fungsui Bersama Dengan Bapak Kang Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hong Sui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kita Kita lanjutkan Lagi Sahabat Sonora Malam Hari Ini Dan Sudah Ada Penelpon Yang Berbincang Dengan Pak Kang Ada Ibu Dian Betul Ya Ibu Dian Selamat Malam Halo Selamat Malam Dengan Ibu Dian Betul Betul Ibu Dian Di Jakarta Di Jakarta Silahkan Dengan Pak Kang Bu Pak Dengan Ibu Dian Oke Silahkan Halo Halo Selamat Selamat Malam Juga Iya Nama Panjang Boleh Nama Panjang Nanda Dian Utami Nanda Nanda Maaf Nanda Dian Utami Nanda Dian Utami Tanggal Lahirnya 8 Oktober 8 Oktober Iya 1.991 8 Oktober 1.991 Iya Jamnya Jamnya Jam 3 pagi Jamnya Jam 3 pagi Oke Meretnya Apa Pak Meretnya Meretnya Apa ya Pak Pertanyaannya Bunda Anda Silahkan Pertanyaannya Soal Karim Dulu deh Soal Karim 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 Bagus Banget Apalagi Di Tahun Ini Ya Di tahun Ini Sekarang kan Sudah Bulan Kelima Imlek Ya Berarti Dompet Udah Makin Tebel Dom Kalau Enggak Enggak Mungkin Ya Jadi Itu Karimnya Apalagi Tapi Kalau yang Kerjaan Sekarangnya Udah oke Pak Nah Kalau Pekerjaan Tadi Saya mau bilang Apalagi Kalau Bidang Pekerjaannya Yang Berunsur Api Dominan Atau Berunsur Tanah Dominan Pasti Kita Diperlukan Untuk Bantu Ngitung Duit Juga Gan Daniel Nah Sekarang Bidangnya Apa Boleh Tahu Nggak Sekarang Sih Di Media Sih Pak Media Apa Nih Di Media Sebagai Apa Biasanya Mengerjakan Apa Oh Media Sosial Media Sosial Media Sosial Lumayan Walaupun Nggak Terlalu Luar Biasa Oke Karena Media Sosial Itu Berunsur Tanah Dan Berunsur Air Sedangkan Nanda Kuatnya Di Unsur Tanah Andai Kata Nanda Buka Bikin Jadi Agen Apa Broker Property Misalnya Itu Luar Biasa Atau Misalnya Nanda Masak Luar Biasa Enaknya Wah Asal Jangan Masak Western Jangan Bikin Kue Bolu Pasti Bantet Pernah Bikin Kue Bolu Belum Kebetulan Pak Kalau Udah Bantet Jangan Kirim Ke Saya Tapi Kalau Bikin Bikin Apa Sayur Asem Atau Bikin Masakan Thailand Wah Mantap Cuma Untuk Mencapai Kesuksesan Boleh Nggak Saya Minta Tolong Boleh Pak Dari Tadi Nanda Banyak Ketawa Tapi Nanda Kalau Udah Dateng Mau Keras Kerasnya Adat Jelek Loh Ya Padahal Orangnya Baik Jadi Adat Kerasnya Itu Tolong Dikurangi Oke Kalau Itu Dikurangi Pasti Nanda Kesuksesannya Akan Luar Biasa Dan Saya Mau Minta Tolong Lagi Mulai Sekarang Pakai Baju Warna Hijau Dan Merah Kedua Warna Tersebut Memang Warna Yang Kurang Disukai Bukan Tidak Disukai Tapi Kurang Disukai Oleh Nanda Ya Ya Nah Mulai Hari Ini Itu Harus Lebih Diprioritaskan Oke Ya Kenapa Karena Saya Berharap Nanda Menjadi Seorang Pebisnis Yang Handal Disiplin Luar Biasa Cuma Masalahnya Semangatnya Sering Kenceng Kendor Satu Lagi Saya Mau Minta Tolong Tolong Gula Sama Garam Dikurangin Oh Iya Betul 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 Itu Kenapa Itu Calon Diabetes Sama Dara Tinggi Wah Keren Pak Ya Padahal Nanda Itu Banyak Makan Sayurnya Itu Bagus Tapi Gulanya Garam Kebanyakan Tidak Bagus Juga Iya Pak Selalu Saya Kayak Manis Manis Pak Iya Itu Kalau Juragan Daniel Manis Manis Pedas Saya Biasanya Ada lagi Puan Anda Kalau Percintaannya Pak Kalau Percintaan Cuma Masalahnya Cuma Dua hal Yang harus Dikurangin Apa Pak Jangan Sering Pakai Baju Warna Putih Dan Hitam Abu Abu Dan Walaupun Nanda Itu Orangnya Baik Bukan Main Kelemahannya Di sana Karena Apa Karena Tersinggung Sedikit Putuslah Cinta Oh Oke Ya Padahal Belum Tentu Orang Bermaksud Demikian Tapi Memang Daun Telinganya Nanda Itu Nanda Nanda Itu Juga Harus Hati-hati Nanda Juga Gampang Dibohongin Gampang Ditipu Sebabnya Nanda Bukan Apa Nggak Tegaan Lihat Orang Jadi Kalau Orang Baik-baik Amat Nanda Duit Dikuras Dengan Senang Hati Nanda Berikan Oke Jadi Harus Lebih Pada Logika Nah Makanya Daripada Itu Saya Minta Tolong Warna Merah Dan Yang hijau Lebih Sering Dipakai Oke Pak Nah Kalau Bidangnya Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Nanda Pasti Luar Biasa Banyak Duit Tapi Nanti Kalau Ketemu Juragan Daniel Di jalan Jangan Sombong Dijajanin Dibeliin Empeng Tahun Ini Jangan Disiasiakan Tahun Ini Jangan Disiasiakan Kalau Nanda Memang Berhasil Tadi Mau Bangun Usaha Yang Tadi Saya Sampaikan Mulailah Di Tahun Ini Oke Ya Pasti Akan Cepat Sekali Mencapai Kesuksesannya Oke Baik Terima kasih Bunanda Terima kasih Wah Terima kasih Sebu Gila Sukses Kita Semua Dijajanin Pak Kan Tapi Dijanin Kan Mempeng Buat Anda Kita Tidak Dulu Pak Oke Baik Sahabat Senora Buna Anda Terima Kasih Juga Dan Terima Kasih Bagi Anda Yang Sudah Bergabung Malam Hari Ini Saya Masih Satu Sesi Lagi Untuk Membacakan Pertanyaan Yang Sudah Anda Kirimkan Jangan Jangan Kemana Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongsui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kita lanjutkan Sahabat Sonora Selamat Malam Lagi Untuk Anda Yang Masih Bergabung Bersama Dengan Feng Sui Malam Hari Ini Saya Punya Satu Sesi Terakhir Kita Akan Bacakan Pertanyaan Anda Pak Kang Kita Ini Ada Agnez Pak Kang Siapa Agnez 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 Tanggal lahirnya Tanggal 25 Tanggal 25 Bulan 11 Bulan 11 Tahun 91 Tahun 91 Jamnya 22.30 22.30 Yang Ditanyakan Apakah Jodoh Saya Telah Tiba Atau Belum Lah Kok Nanya Saya Jodohnya Pak Kang Bagaimana Jodohnya Kalau Tadi Patricia Siapa Tadi Valen Patricia Bukan Yang Barusan On Air Nanda Kalau Nanda Itu Hambatannya Tidak Sebanyak Tidak Tidak Sebesar Agnez Jadi Mestinya Nanda Nanda Itu Sudah Laku Kapan Kapan Tapi Kalau Agnez Ini Betul Betul Telinganya Super Tipis Jadi Hambatannya Cuma Disitu Aja Dan Juga Prinsipnya Lemah Jadi Dalam Bergaul Dia Terlalu Pilih Dan Sangat Terbatas Jadi Itu Aja Kalau Itu Bisa Ditanggulangi Dan Agnez Juga Tidak Sering Memakai Pakaian Yang Hitam Yang Abu Yang Biru Dan Merobat Penampilan Dengan Memakai Yang Cerah Cerah Tentu Tidak Ada Masalah Apalagi Kalau Agnez Sudah Menonton Video Yang Berjudul Jodoh Mendobrak Hambatan Jodoh Kita Sudah Upload Kok Itu Nah Disitu Saya Juga Sampaikan Kalau Anda Merasa Gampang Tersinggung Anda Itu Sering Sekali Dan Gemar Sekali Memakai Pakaian Yang Gelap Gelap Jadi Anda Robalah Cara Berpakaian Anda Ini berlaku Untuk Umum Pak Misalnya Saya Ditar Partah Tanggal Lahirnya Kalau Saya Sudah Tersinggung Ganti Dengan Yang Berwarna Cerah Itu Membantu Betul Sekali Jadi Jadi Di Video Itu Saya Berusaha Untuk Bagaimana Sahabat Sonora Mendetek Sendiri Karena Pertanyaan Mengenai Jodoh Termasuk Cukup Banyak Jadi Supaya Sahabat Sonora Yang Bertanya Soal Bisnis Tidak Kebagian Waktu Jadi Supaya Masalah Jodoh Dapat Diselesaikan Dengan Video Tersebut Tapi Tidak Masalah Kalau Memang Masih Mau Bertanya Silahkan Saya Yang Baca Sifat Ada Lagi Pertanyaannya Dari Agnes Agnes Sudah Itu Saja Kita Berpindah Ke Andi Andi Tanggal Akhirnya 22 Bulan 8 Tanggal 22 Bulan 8 Tahun 84 Tahun 84 Ini Jamnya 155 Dinihari 155 Dinihari Ini Handicap Rumah Bidang Usaha Sama Dibantu Dengan Warna Baju Apa Handicap Rumah Setengah Borongan Handicap Nya Ini Kok Jadi Sekalian Apa Itu Berduyun Duyun Gitu Ya Atau Apa Istilahnya Lata Apa Gimana Saya Nggak Ngerti Kalau Yang Bertanya Itu Keras Kepala Keras Kepala Semua Gampang Tersinggung Gampang Tersinggung Semua Oh Gitu Oh Gitu Ini juga Gampang Tersinggung Ini Sama Jadi Walaupun Sedikit Di bawah Siapa Tadi Agnes Agnes Tapi Masih Jauh Di atasnya Nanda Oh Wow Ya Jadi Ini Menghambat Bukan Hanya Pergaulan Tapi Juga Bisnis Tentunya Padahal Potensi Andi Itu Untuk Menggapai Kesuksesan Sangat Besar Tapi Seringkali Kita Melihat Orang Yang Mukanya Tua Pahani Mukanya Tampang Bos Kayak Tapi Hidupnya Merana Ya Kemana Mana Nanya Ada Pekerjaan Orang Yang Mau Ngasih Kerjaan Juga Takut Lihat Tampangnya Bos Si Bos Tidak Se-Bos Dia Keliatannya Oke Iya Jadi Kalau Dihitung Memang Dia Calon Bos Tapi Hidupnya Merana Itu Kenapa Karena Ada Batu Sandungan Yang Tidak Berhasil Dia Singkirkan Nah Salah Satu Batu Sandungannya Andi Gampang Tersinggung Batu Sandungan Kedua Males 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 Angin Anginan Disiplinnya Kurang Kalau Dia Males Disiplinnya Kuat Disiplin Bisa Menstitusi Menggantikan Peran Daripada Kemalasan Artinya Kalau Seorang Yang Disiplin Dia Kan Berarti Punya Tanggung Jawab Jadi Kalau Punya Tanggung Jawab Andi Tentu Akan Berusaha Membuat Tabel Semalas Apapun Dengan Tanggung Jawab Akan Dilaksanakan Kewajibannya Tapi Kalau Kemudian Udah Males Kurang Bertanggung Jawab Ini Agak Berat Jadi Andi Ya Kalau Rumahnya Tadi Juga Bertanya Soal Rumah Kalau Rumahnya Menghadap Ketimur Atau Timur Laut Atau Ke Barat Daya Bahkan Saya Minta Tolong Andi Untuk Memasang Lampu Kristal Pada Bagian Selatan Rumah Tetap Dan Dinyalakan Non-stop Ya Nggak Perlu Yang Gede-gede Andi Ya Ya Tapi Yang Lumayan Tapi Kemudian Dinyalakan Terus Supaya Dia Dapat Memeca Energi Pada Selatan Andi Oke Nah Kemudian Ada Lebih Bagus Lagi Kalau Andi Memiliki Dapur Pada Sektor Selatan Timur Atau Tenggara Ini Akan Sangat Membantu Andi Menggapai Kesuksesannya Dan Dengan Menyalakan Lampu Pada Dapur Dan Pada Selatan Ya Kalau Kebetulan Dapurnya Pada Selatan Ya Harus Memasangnya Pada Tengah Ruang Dapur Itu Dengan Lampu Segimpat Pada Langit-langit Kemudian Lampu Kristalnya Pada Sudut Di Samping Kompor Ya Maka Ini Akan Membantu Andi Untuk Memotivasi Diri Agar Selalu Bersemangat Ya Kuncinya Hanya Disitu Karena Ambisi Andi Udah Cukup Kalau Itu Dinaikin Maka Andi Akan Segera Memperoleh Kesuksesannya Oke Ya Ada lagi Yang ditanya Tadi Yang ditanyakan Arah rumah Sudah Handicap Sudah Bidang Usaha Yang Cocok Bidang Usaha Yang Cocok Yang Saya Sarankan Cuma Bidang Berunsur Logam Dominan Atau Berunsur Campuran Api Dengan Logam Walaupun Sebetulnya Yang Menjadi Pantangan Buat Andi Cuma Bidang Bisnis Berunsur Kayu Dominan Bidang Lainnya Semua Oke Tetapi Saya Tidak Mau Andi Membuang Waktu Percuma Ya Jadi Pilihlah Bidang Yang Tadi Saya Katakan Supaya Kemajuannya Akan Cepat Sekali Melambung Oke Dibantu Dengan Warna Baju Apa Boleh Kalau Mau Pakai Baju Warna Merah Dan Tidak Lagi Memakai Baju Warna Hitam Abu Biru Jadi Hitam Abu Biru Sebaiknya Disumbangkan Saja Pak Pak Masih Punya Dua Menit Saya Punya Satu Pertanyaan Yang Menurut Saya Menggelitik Boleh Saya Tanyakan Boleh Ini Namanya Harry Setiawan Harry Setiawan Menggelitik Anda Menggelitik Saya Jadi Curiga Wih Saya Sudah Ketawa Ketawa Enggak Karena Curiganya Harry Setiawan Ini Cowok Bisa Menggelitik Anda Ya Pasti Cowok Tanggal Lainnya 31 Tanggal 31 Bulan 7 Bulan 7 Tahun 78 Tahun 78 Jam 1 Siang Jam 1 Siang Pertanyaannya Menggelitik Saya Apakah Saya Orang Baik Atau Jahat Cuma Itu Pak Betul Betul Ketawa Juga Begini Kenapa Ini Ditanyakan Karena Harry Ini Emosional Sekali Meledak Hantu Berhamburan Kabur Semua Tetapi Jangan 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 Salah Harry Ini Orangnya Sangat Baik Dia Menolong Orang Bukan Dengan Perasaan Ini Berbeda Dari Yang Tadi Tiga Orang Yang Barusan Adalah Mereka Yang Gampang Tersinggung Ini Orang Yang Cuek Nah Orang Yang Cuek Seringkali Salah Paham Terhadap Orang Lain Kenapa Karena Dia Berasa Kalau Dia Dikata Katakan Gitu Ya Dilecehkan Dia Tidak Marah Sepajang Tidak Merugikan Dia Oke Tetapi Dia Akan Marah Kalau Eksistensinya Terganggu Kalau Dia Dirugikan Dia Akan Marah Gitu Kan Nah Dia Orang Baik Yang Siap Menolong Nah Karena Dia Tidak Gampang Tersinggung Dia Berpikiran Semua Orang Seperti Dia Dia Tidak Berpikir Bahwa Di lingkungannya Ada orang Yang Telinganya Daun Telinganya Tipis Nah Kalau Harry Sering Melakukan Itu Dan Dia Tidak Menyadarinya Maka Lingkungannya Akan Menstampel Dia Sebagai Orang Yang Jahat Oke Ya Karena Tidak Punya Perasaan Oke Padahal Harry Walaupun Dia Maki-maki Orang Setelah Itu Menit Itu Juga Dia Sudah Memaafkan Dia Tidak Ada Dendam Ya Jadi Itulah Jawaban Saya Harry Itu Orang Yang Baik Yang Menolong Orang Dengan Logika Kalau Harry Masih Mau Bertanya Soal Yang Lain Silahkan Karena Banyak Handicap Harry Yang Lainnya Tapi Kalau Ada Waktu Saya Lanjutkan Kalau Tidak Mungkin Di Lain Waktu Baiklah Di Lain Waktu Kita Lanjutkan Kalau Begitu Pak Oke Tapi Saya Berharap Harry Setiawan Paham Betul Mulai Hari Ini Jangan Mengumbar Emosi Cobalah Kendalikan Emosi Dan Untuk Itu Harry Bisa Setiap Di Luar Jam Kerja Misalnya Kalau Jam Kerja Harry Sebaiknya Pakai Baju Putih Dan Hijau Kalau Di Luar Jam Kerja Cobalah Justru Memakai Baju Baju Yang Menedukan Hitam Abu Abu Atau Biru Mudah Mudah Ini Bisa Membantu Harry Untuk Kemudian Melakukan Introspeksinya Siap Pak Kang Hong Terima kasih Sekali Buat Waktunya Sama 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 Juga Kan Dengan Senang Hati Mudah Mudah Pembicaraan Kita Bermanfaat Ya Buat Sahabat Yang Sudah Bertanya Dapat Mendapatkan Jalan Keluar Yang Terbaik Dan Bagi Yang Belum Bertanya Kan Kita Sahabat Sonora Sahabat Kru Semua Di Sonora Tentunya Selalu Siap Kan Pastinya Kita Akan Selalu Memberikan Jalan Yang Terbaik Demi Kesuksesan Sahabat Sonora Dimanapun Anda Berada Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Selamat Malam Juga Dan Daniel Selamat Malam Sahabat Sonora Dimanapun Anda Berada Sukses Selalu Bapak Kang Hongkian Terima kasih Juga Buat Anda Sudah Bergabung Terima Kasih Silahkan Dengarkan Kembali Setiap Jumat Jam 8 Sama Dengan Jam 9 Malam Di Sonora Part Of Majestic Network Sonora Part Of Majestic Network Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton